Pengen banget makan cireng, tapi daripada beli cireng, mendingan bikin aja, kan? Eh, mocha! Lihat anak gadis mama, guys. Udah jam 4 sore, belum mandi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Hai! Ya, ini wajah baru. Eh, gak wajah baru juga sih, udah pernah sih, kayaknya masak di sini aku lupa. Jadi aku pengen, bosen banget kan masak di dalam, aku pengen masak outdoor. Penuh dengan tulisan-tulisan, penuh dengan suara burung. Ada meong di situ. Ya, coba tuh kamera lihat, ada ditemenin nama meong tuh. Tuh, kita syutingnya ditemenin nama meong, sama mocha, mochi. Banyak lah di situ pokoknya ya. Terus juga ada burung-burung di sini. Biar lebih fresh. Jadi aku baru balik sebenarnya. Terus tadi di perjalanan tuh udah pengen banget makan cireng. Tapi daripada beli cireng, mendingan bikin aja. Karena emang sebenarnya gampang banget bikin cireng ini. Dan bahan-bahannya biasanya sih pasti ada semua ya di rumah ya. Yang paling penting itu ada tepung tapioca. Ya, sekarang kita pengen bikin cireng ala apa ya. Nggak ada ala-ala sih, pokoknya cireng simple. Caranya gampang banget. Pertama ini ada tepung tapioca. Terus bumbunya. Ini kita siapin bawang putih. Ini tadi aku udah minta tolong sama Mbak Nur. Mbak Nur, tolong halusin dulu bawang putihnya ya. Ini ada bawang putih, cabai rawit merah, sama gula merah. Terus ada daun seledri, ada daun bawang, ada garam, ada gula, ada asam jawa, ada penyedap rasa non-MSG, ada air deh. Pertama-tama kita akan manaskan dulu ini airnya. Aduh, hari ini aku masaknya lumayan pake ini ya, bling-blingan ya. Soalnya belum dicopot. Copot lu deh. Tolong dong, Baike. Copot dulu. Duh, 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 duh. Ijin kawin aja, nggak apa-apa. Yaudah lah, sekali-sekali. Oke, kita panaskan air. Dan kita akan masukkan. Eh, mocha. Mocha turun, turun. Allah, wakbar anak mocha. Eh, anak mocha turun lu. Mocha turun ya. Oke, pertama-tama kita panaskan air sama. Kita masukkan ini dia, bawang putih. Ya, langsung direbus sama airnya. Nih, tuh enaknya kalau masak di sini ya. Ada suara-suara burung gitu. Ini kita masukkan bawang putih. Airnya ya segini. Pokoknya disesuaikan aja sama tepung tapioca-nya ya, kira-kiranya semana ya. Nah, ini bawang putih yang udah dimasukin ke air. Kita masukkan ini penyedap non-MSG-nya secukupnya aja. Lalu kita masukkan garam. Ini kita aduk-aduk dulu nih kuahnya. Nanti kita tes rasa juga apakah kurang garam, kurang bumbu. Itu tanpa sudah ditaruh di sini. Jadi ini tepung tapioca-nya. Kita harus pisahin ada dua wadah ya. Kalian kalau punya resep-resep yang pengen aku ricook, tulisnya nanti di kolom komen ya. Misalnya, oh iya nih kak, bikin ini kak, resepnya ini, 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 ini. Nanti tolong di-ricook, kasih nama Instagram-nya. Nanti aku akan bikin. Aku akan tag juga ke Instagram-nya ataupun ada channel Youtubenya. Oke, kita masukkan langsung ya ini ya. Daun bawang sama seledri. Ini kita masukin, kita campur. Oke, jadi ini kita kasih airnya tuh jangan sampai, jangan sampai ini ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai ke ini semua. Jadi harus masih acak-acak gitu. Bahasanya gitulah pokoknya. Oke, ini udah. Sekarang kita mau cetak-cetakin kayak gini nih, model gini. Ike, bantuin aku sini, Ike. Dibantuin sama Baike ya. Eh, enak gue, enak gue. Mocha, Mocha, Mocha. Mocha. No. Mocha, no. Tadi tuh udah harus kita coba juga ya di sini, karena dia harus ada gurih-gurihnya. Jadi kita tadi udah pasti dulu nih, kira-kira rasanya gimana gitu. Kak Kamel, mama bikin ini cireng. Hah? Oh iya. Eh, kalau cireng nggak apa-apa kayaknya. Gak apa-apa lagi dikit. Ameh lagi program diet, mama yang ngurusin. Kayak kakak bantuin mama aja. Oh, lihat anak gadis mama, guys. Udah jam 4 sore belum mandi, guys. Berusaha sekolah. Jadi sekolah belum mandi. Sekarang kalau sekolah online begitu ya, guys. Kita bisa nggak mandi, nggak ketahuan. Kayak aku ini selahin ke Mbak Ike, aku mau ulek-ulek dulu. Oke, sambil Ike tolong bisa nggak ini ya, apa di cetak-cetak, di gini-giniin. Aku pengen bikin sambelnya. Ini kita ulek cabai. Jadi ini kayak apa rujaknya. Rujak. Eh kok rujak sih? Ya bener rujak ya sebutannya ya. Anak mama yang belum mandi, guys. Masya Allah. Jadi kalau selama sekolah online ini, mereka semua pada belajar di rumah. Yang mandi dari pagi itu cuma Elea. Kalau Elea jam 7 tuh pasti udah langsung mandi. Kalau kakak-kakaknya entar, entar, entar. Kelar sekolah baru mandi. Oh my God. Nah ini bawang merah. Eh bawang merah. Gula merah. Sambil mulai digoreng kali ini ya. Kita masukkan minyak-minyaknya. Kakaknya udah hari ini udah 45 menit belum? Terus? Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa sayang. Jadi Amel lagi aku kasih program. Aku yang masakin makanannya. Tapi gak serik-serik banget. Karena aku tahu anak umur segini masih butuh asupan garam, gula, karbohidrat, dan lain-lainnya. Yang penting proteinnya semuanya, sayur-sayurnnya ada. Tapi aku bilang, Mel, setidaknya sehari itu minimal 30-45 menit jalan kaki aja di treat, Mel. Amel lagi mulai program itu. Tunggu ini ya guys. Kemarin-kemarin siap bikin program diet, gak pernah aku terusin soalnya. Kalau ini harus. Nah, kita masukin aja bawang putih satu aja, cuma buat wangi-wanginya aja. Ini akan, yang untuk sambalnya itu adalah cabai merah, bawa, eh, gula merah. Nanti kita kasih air asem. Terus sama kasih bawang putih cuma buat wangi-wanginya aja. Ini sih satu biji, nanti kalau kurang tinggal aku tambahin lagi. Ini gula merahnya lagi ya. Seininya aja sih kalau rasanya itu manisnya semana, itu sesuai sama selera kita aja. Oke, kita akan masukin ini yang buat sambalnya. Bawa, apa, yang tadi bumbunya. Kita masukin. Ini kekentalannya juga tergantung ya, selera sama kalian ya. Mau yang kental banget kah sambalnya? Atau, gak terlalu kental juga gak masalah kalau encar-encar gitu. Ini kita masukin air asemnya sedikit. Nah, ini sambalnya. Nanti sampai dia tuh bener-bener agak mengental gitu. Sekarang kita masukin ini. Ini gampang banget kan? Super duper gampang. Terus kalau ininya kalian mau berbagai macam model juga bisa nih. Si apa? Adonannya. Adonan cirengnya. Kalau zaman dulu aku makan cireng itu adonannya tuh bulet-bulet. Ini pas banget buat cemilan-cemilan di musim hujan guys. Iya kan? Jadi daripada beli mahal-mahal misalnya atau lama nih belinya. Udah ini aja bikin sendiri aja. Ini juga capcus cepet banget bikinnya. Terus juga selera kalau misalnya daun bawangnya mau lebih banyak. Atau daun seleranya juga boleh. Selera sama kalian aja. Kita ntar masaknya sampai agak menguning ya. Ini kayaknya kurang ya gula merahnya. Kita tambahin lagi dua biji lagi. Biar lebih manis. Aduh, Andika lagi kerja sih. Kalau nggak kerja nih pasti suka banget nih. Cireng. Dulu di bekas restoran aku ya, Lurik. Itu ada menu cireng. Itu laku banget. Orang-orang kalau kesitu suka banget. Berarti kan memang sebenarnya makanan Indonesia itu makanan tradisional itu banyak banget yang suka. Nanti sambalnya biar agak kental itu kita kasih sedikit maizena ya guys. Nah ini kita balik. Tapi kayaknya masih terlalu putih nih. Harusnya agak-agak kuning lagi. Ini tepung maizena buat pengental. Kita aduk-aduk dulu dari ininya. Ini kita masukin. Sekarang kita kasih garam. Sama kayaknya kurang asem dikit. Dia makin kental makin bagus ya guys. Ini buat di rujaknya. Bumbu rujak. Kita akan angkat itu. Nanti yang ini kita tunggu. Nanti belakangan aja. Sekarang kita angkat aja dulu yang ini. Teng, 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 teng. Teng, teng, teng. Iya cireng, cireng, cireng. Siapa mau beli cireng? Siapa mau beli cireng? Sebiji lagi. Teng, 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 teng. Oke. Dah. Lalu kita masukkan juga. Aduh. Dah. Berantakan guys. Nanti ini belakangan aja. Coba kalian lihat ini dia. Cireng sambal rujak ala usi. Oke. Kita masuk ke dalam. Oke. Ini sudah. Sekarang kita ambil dulu nih rujaknya. Ambil rujaknya. Bumbunya. Lalu si cirengnya. Ini cirengnya itu ya. Kriuk-kriuk. Tapi pas di dalamnya itu nyes-nyes gitu loh. Gimana sih kriuk-kriuk tapi nyes-nyes. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Daripada kalian beli udah mingguan bikin aja dah. Hmm. Enak. Bahaya aku kalau di. Kalau aku bikin cemilan kayak gini. Sendirian bisa abis. Hmm. Ini yang kalian bikin. Jangan lupa. Ini tag ke Instagram aku biar aku di post. Sekali lagi aku pesen juga teman-teman pokoknya tulis. Pengen dimasakin apa sama kalian. Hmm. Misalnya kalian punya resep nih di rumah. Yang udah biasa kalian bikin. Ntar kalian tulis aja bikin ini kak. Wah siapa yang sampai aku pilih untuk aku bikin. Untuk kriuk nanti aku akan masukin di Instagram aku. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax